Cara mengempiskan ambien yang bengkak Penyakit ambien atau wasir sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan gejala utamanya adanya Pembengkakan atau benjolan menyakitkan di sekitar anus Ini terjadi sebagai akibat dari pembengkakan yang berisi pembuluh darah yang membesar Apakah Anda sering merasakan tidak nyaman saat berdiri, duduk, sensasi panas dan gatal pada dubur dan seringkali mengganggu kegiatan sehari-hari? Hati-hati mungkin yang Anda rasakan adalah gejala penyakit ambien Jika ini pengalaman pertama Anda, sebaiknya Anda mencari tahu terlebih dahulu sebenarnya Apa sih ambien itu? Penyakit ambien adalah pembengkakan pembuluh darah pada bagian poros usus Yang menyebabkan tonjolan pada dubur baik di bagian dalam atau luar yang bentuknya kurang lebih Menyerupai bisul berwarna merah kebiruan Wasir akan menimbulkan berbagai keluhan atau gejala yang membuat penderitanya tidak nyaman Segenap gejala yang sering berlangsung pada penderita wasir ataupun ambien adalah sebagai Berikut 1. Panas dan gatal untuk anus atau dubur 2. Hadirnya benjolan di anus maupun di dubur 3. Kesulitan buang air besar, sembelit 4. Keluarnya lendir di saat BAB 5. Selalu terjadi penderahan Ada dua jenis ambien yang bisa terjadi, yaitu ambien internal dan ambien eksternal 1. Ambien internal Ambien internal adalah ambien yang terjadi di dalam anus Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar duduk terlalu lama di toilet 2. Ambien eksternal Ambien eksternal adalah ambien yang terjadi pada kulit di sekitar Anus, jika dibandingkan dengan ambien internal Gejala ambien eksternal lebih sering muncul Dan dapat terlihat cukup jelas Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi 4 stadium Stadium 1, jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar Stadium 2, terasa sakit dan terjadi penderahan ketika buang air besar Terkadang benjolan di anus keluar disertai penderahan Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan Stadium 3, menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi Serta bisa ada penderahan dan nyari Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil sebesar jari kelingking Stadium 4, wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar Walaupun sudah didorong dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk Lingkaran di sekitar dubur Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton